Halo guys, welcome back to Toy Story channel, karena mainan punya cerita Oke, kali ini kita akan mereview Happy Meal terbaru keluaran bulan Mei Nah, ini yang periode pertama, jadi ada dua periode seperti biasa Seperti umumnya Happy Meal Ini periode pertama tanggal 28 Mei Terus periode berikutnya nanti bulan Juni, ya, minggu depan Jumat minggu depan ya Dan kali ini Happy Meal-nya itu berkolaborasi dengan Hasbro Nah, Hasbro terkenal banget dengan permainan board game-nya Dan kali ini hampir sama seperti permainan Hasbro yang free dari sebelumnya Maksudnya yang Happy Meal Hasbro game yang sebelumnya Cuman bedanya, dia ini bentukannya lebih ada animasi kartun Maksudnya bentukan game itu kartun gitu tempat permainannya Beda dengan yang Hasbro yang sebelumnya Kayak gitu Dan sekarang langsung saja kita lihat detailnya satu per satu Ini periode yang pertama Yang pertama ada Monopoly Yang kedua ada Operation Nah, ini salah satu yang saya excited banget Terus yang ketiga ada Hungry-Hungry Hippos Dan terakhir ada Trouble Nah, Trouble ini hampir mirip seperti permainan Ludo Kayak gitu Sekarang kita mulai dari yang pertama Yaitu si Monopoly Kita buka dulu Oh iya Kita sudah lama sekali tidak mengadakan giveaway ya Karena saya bukan kolektor dari game Hasbro Dan saya tidak berminat untuk mengoleksi semuanya Jadi ini saya akan giveaway-kan Yang periode pertama akan saya giveaway Jadi hanya ada satu pemenang Tidak mungkin ya Saya bagi satu orang Satu orang gitu Hal di Hongkos Jadi langsung saja satu set periode pertama Bukan satu set lapan ya Satu set periode pertama ini akan saya giveaway Cara ikutan giveaway-nya bagaimana Nanti lanjut terus ditonton ya Nanti akan saya jelaskan di akhir video Oke Nah, ini dia Monopoly Nah, ini yang saya maksud Bentuk gamenya itu dia membentuk animasi kartun Kalau yang Hasbro Periode sebelumnya atau tahun lalu Itu dia langsung bentuk mainan Kayak board game langsung Seperti itu Nah, jadi di dalamnya Ini dibuka Nah, di dalam sini tempat permainannya Bayangkan saja Monopoly Ditaruh di dalam tempat sekecil ini Pasti semua sudah pernah main Monopoly Ya Tahu ada hotel Ada segala macam Itulah Rumah Oke Menurut saya Ini dia bukan sticker Yang depan ini Bukan sticker Jadi Ini tuh langsung Diprint di Plastik Atau di Cover bagian depannya ini Jadi lebih awet Menurut saya Karena ketika ini Dipake Sticker Dipakekan sticker Dia gampang untuk Dilepas Kayak gitu Karena ini langsung Diprint Langsung dicetak Disininya Jadi menurut saya ini Sangat keren Dan bahannya pun Ini sangat Halus Mulus banget Bahannya Menurut saya ini Kualitasnya Bagus Dan Ini dia Kita dapat Di bagian dalamnya Ada Buku petunjuk Untuk Cara memainkan Monopoly ini Buku petunjuknya Ada dari Berbagai bahasa Ada bahasa Apa ini Bahasa Thailand Bahasa Malaysia Ini bahasa Indonesia Bisa dimainkan Oleh 2 Sampai 4 Pemain Dan Ini Kita dapat Papan Permainannya Geser dulu Kita dapat Papan Permainannya Hampir Kurang lebih Sama seperti Monopoly Pada umumnya Cuman Bedanya Dia ini Tidak pakai Uang Dan tidak ada Kartu Kesempatan Sama sekali Terus Kita dapat Pion 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 Itu Memang Di Apa Monopoly Aslinya Memang ada Pion Yang Apa ini Mobil Ada yang Bebek Ikonik Banget ya Ada Ini Topi Dan Kapal Ada lagi Kalau tidak salah Itu Sepatu Teman Paling Sering Pakai Yang mana Silahkan Komentar Di bawah Terus Kalau Sudah Ini Kita Tinggal Lepas Dan Ini Dilipat Seperti Ini Disini Jelas Petunjuknya Ini Dilipat Supaya Bisa Berdiri Ini Cara Untuk Pembuatan Dadunya Karena Ini Yang Akan Saya Give Jadi Ini Saya Tidak Akan Buat Dadunya Jadi Saya Tetap Posisinya Seperti Ini Nanti Yang Menang Silahkan Tinggal Di Terus Disini Kita Dapat Property Card Jadi Kayak Ibaratnya Sertifikat Tanah Kalau Misalkan Di Monopoly Yang Besar Kayak Gitu Ini Tapi Bukan Nama Negara Ini Bond Street Oxford Street Regen Street Terus Ini Pantone Field Road Nama Nama Jalan Kayaknya Oke Jadi Permainannya Biasanya Kalau Monopoly Asli Itu Kan Kita Main Jalan 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 Beli Harganya Ini Tapi Kalau Disini Misalkan Kita Stop Di Warna Biru Ini The Angel Apalah Ini The Angel Islington Nah The Angel Islington Ini Stop Disini Siapa Yang Stop Disini Dia Langsung Dapat Jadi Langsung Dapat Property Card Kayak Gitu Yang Yang Ini Angel Islington Jalan Lagi Jalan 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 Stop Disini Di Palm Mall Ini Kita Langsung Dapat Property Card Kayak Gitu Tanpa Harus Beli Nah Misalkan Kita Berhenti Di Tempat Yang Punya Lahan Yaudah Kita Gak Ngapa Ngapain Cuman Stop Aja Duduk Udah Biasa Gitu Aja Gak Ngapain Terus Kalau Misalkan Kita Berhenti Di Stasiun Kita Bebas Mau Jalan Kemana Aja Peraturannya Seperti Itu Kalau Monopoly Isli Kan Kita Stop Di Stasiun Kita Stop Di Bandara Kita Bisa Beli Bandara Atau Stasiun Itu Terus Bedanya Lagi Ketika Di Free Parking Bebas Kita Mau Kemana Aja Terus Apalagi Oh Ya Kalau Misalkan Menentukan Pemenangnya Siapa Yang Paling Banyak Dapat Property Card Ini Kayak Gitu Dihitung Jumlahnya Udah Sesimpel Itu Permainannya Karena Gimana Ya Memang Kecil Seperti Ini Gak Mungkin Bisa Menampung Hotel Hotel Ataupun Rumah Ataupun Uangnya Yang Sebanyak Itu Kayak Gitu Tapi Untuk Anak Kecil Seru Seruan Ya Worth it Lah Ini Kayak Gitu Kita Simpan Dulu Dan Kita Akan Lanjut Review Yang Selanjutnya Oke Selanjutnya Ini Operation Hasbro Greg Hasbro Gaming Operation Ini Salah Satu Yang Saya Cukup Excited Karena Kalau Yang Di Hasbro Besarnya Kita Tidak Bisa Bilang Hasbro Aslinya Karena Ini Juga Asli Karena Collaboration Dengan MACD Sama Asli Tapi Untuk Ukuran Besarnya Yang Operation Mungkin Agak Sedikit Berbeda Permainannya Dengan Yang Ini Oke Nah Ini Dia Kita Dapat Alternative Oh Ini Bisa Dipegang Nah Seperti Ini Kita Dapat Manual Book Atau Petunjuk Permainannya Oke Sepertinya Ini Cukup Simple Saja Cara Memainkannya Tapi Sebelum Itu Kita Lihat Terlebih Dahulu Sama Seperti Si Monopoly Ini Di Bagian Depan Ini Langsung Dicetak Disini Langsung Tertempel Disini Tanpa Pake Stiker Jadi Kayak Diprint Langsung Disini Oke Dengan Bahan Yang Pasti Bagus Dan Tebel Bahannya Halus Disini Ada Artikulasi Di Bagian Tangan Di Bagian Tangan Yang Satunya Kakinya Tidak Bisa Digerakkan Ini Bahannya Karet Padat Ini Ada Talinya Supaya Tidak Hilang Ini Pulpen Nah Cara Permainannya Ada Di Punggung Dari Si Animasinya Ini Atau Kartun Di Punggung Kalau Operation Yang Bentuk Besar Hasbro Itu Kita Mainnya Jadi Seolah Kita Jadi Dokter Bedah Kita Harus Ambil Sesuatu Di Dalam Tubuh Karakternya Ini Tanpa Harus Menyentuh Dinding Dinding Sekitar Ketika Kita Menyentuh Dinding Dinding Sekitarnya Itu Akan Ada Muncul Suara Stroman Kayak Gitu Tapi Kalau Yang Ini Beda Kita Malah Harus Menggeser Ini Di Bagian Dalam Ini Ini Kan Ada Lambang Hati Disini Ada Lambang Hati Gambar Tulang Ini Gambar Tulang Disini Ada Tempat Kita Bisa Naruh Tulang Ini Kupu 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 Di Perut Ini Kuda Kayak Gitu Coba Kita Bisa Geser Tapi Menurut Saya Ini Talinya Sangat Pendek Banget Jadi Agak Sedikit Kesulitan Ini Sistemnya Magnet Sama Seperti Yang Dora Emon Itu Seperti Inilah Aduh Dan Kalau Misalkan Kita Seperti Ini Dari Samping Begini Dia Gak Bisa Ini Juga Gak Bisa Karena Ujung Ini Tempat Magnet Ketika Dia Di Ya Kurang Lebih Beginilah Oke Nah Seperti Ini Kurang Lebihnya Ya Namanya Mainan Gratisan Murah Tapi Buat Anak Anak Ini Cukup Edukasi Cukup Edukatif Untuk Melatih Motorik Halus Dan Motorik Kasar Si Anak Oke Seperti Menurut Saya Ini Cukup Memang Diperuntukkan Memang Untuk Anak Anak Menurut Saya Karena Memang Hakikatnya Untuk Happy Meal Itu Memang Permainan Anak Anak Tapi Di Indonesia Banyak Banyak Kolektor Happy Meal Dari Kalangan Orang Dewasa Remaja Bahkan Sampai Yang Sudah Tua Yang Sudah Punya Anak Malah Beli Happy Meal Satu Untuk Dia Dan Satu Untuk Anak Nya Kayak Gitu Kebanyakan Di Indonesia Sudah Tradisi Mungkin Sudah Dari Dulu Waktu Muda Ngoleksi Happy Meal Berlanjut Sampai Sekarang Sudah Kita Review Dua Jangan Lupa Ya Ini Empat Happy Meal Atau Satu Set Periode Pertama Akan Saya Give Way Saya Give Way Semuanya Dan Insya Allah Akan Free Ongkir Karena Selama Ini Saya Give Way Tidak Pernah Memungut Biaya Ongkir Kepada Pemenang Seperti Itu Tapi Ya Misalkan Kalau Udah Menang Dan Hadianya Udah Dapat Kabar Kabar Karena Banyak Yang Tidak Ada Kabar Sampai Sekarang Tiba Tiba Menang Udah Entah Itu Mainan Nyampe Atau Nggak Yaudah Saya Nggak Tahu Karena Nggak Ada Kabar Sama Sekali Padahal Setiap Video Pasti Saya Sarankan Atau Saya Pesan Untuk Beri Kabar Ketika Mainannya Sudah Sampai Jadi Saya Juga Tahu Maksudnya Biar Amanah Saya Ngerasa Kok Belum Ngasih Hadiah Giveaway Apa Gimana Kan Saya Juga Nggak Tahu Nямpe Apa Enggak Nya Dan Syaratnya Kalian Harus Comment Di Bawah Saya Mau Has Bro Gaming Sama Seperti Tulisan Ini Tulisan Di Bungkus Saya Mau Hasbro Gaming Terus Selain Itu Nanti Masih Ada Syarat Selanjutnya Tonton Terus Sampai Akhir Dan Kita Lanjut Ke Mainan Yang Selanjutnya Sebelum Lanjut Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Nyalakan Juga Tombol Lonceng Ya Ini Dia Mainan Yang Ke Berapa Ini Mainan Ketiga Lupa Mainan Ketiga Ada Hungry Hungry Hippos Kayaknya Ini Cukup Menarik Cara Mainkannya Kalau Sekilas Saya Lihat Tapi Kita Coba Mainkan Secara Singkat Aja Ya Oke Pasti Dapat Buku Petunjuk Cara Memainkan Oke Kayaknya Sangat Simple Untuk Memainkannya Permainan Untuk Dua Orang Kalau Ini Permainan Untuk Satu Orang Satu Sampai Ya Entahlah Ya Berapa Orang Yang Memainkan Kita Lihat Dulu Oh Ini Depannya Hungry Hungry Hippos Dari Namanya Saya Sudah Bisa Kita Lihat Ya Maksudnya Kita Bisa Membayangkan Permainannya Seperti Apa Hippos Jadi Si Kudanil Ini Sedang Lapar Bukan Marah Hungry Lapar Jadi Si Kudanil Sedang Kelaparan Jadi Mau Makan Disini Ada Matanya Kayaknya Ini Karakternya Perempuan Ada Bulu Matanya Lentik Disini Ada Artikulasi Masih Sama Seperti Yang Sebelumnya Dan Bahannya Pun Masih Sama Dari Bahan Karet Padat Dengan Bahan Plastik Yang Pasti Bagus Dan Di Depan Ini Gambarnya Masih Sama Seperti Sebelumnya Diprint Dicetak Print Langsung Tanpa Pake Stiker Saya Paling Suka Sebenarnya Yang Seperti Ini Jadi Tidak Gampang Untuk Dilepas Beda Seperti Yang Spongebob Yang Kemarin Kalau Itu Full Stiker Itu Rawan Banget Untuk Lepas Kalau Kalau Memang Mau Di Akalin Tinggal Disempron Pake Pilots Warna Clear Di Belakangnya Atau Di Punggung Dari Si Karakter Ini Ada Permainannya Kayak Gini Kita Keluarkan Dulu Semua Ini Sama Seperti Permainan Hungry Hipos 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 Yang Edisi Besarnya Kayak Gitu Oh Jadi Oke Kita Bisa Gerak Nah Kita Main Banyak Banyakan Makan Ini Banyak Banyakan Makan Apanya Ini Bola Bola Jadi Ketika Ini Digerak Kelihatan Ini Mulut Dari Kudanil Terbuka Narik Bola Bola Masuk Sama Juga Yang Ini Jadi Memang Kita Harus Sebaiknya Main Di Tempat Yang Datar Tempat Datar Semoga Bisa Kelihatan Tempat Datar Langsung Kita Mangap Mangap Makan Makan Nah Kelihatan Kayaknya Ada Satu Yang Warna Kuning Bolanya Itu Dia Sebentar Saya Lihat Oke Jadi Kelereng Kuning Itu Poinnya Paling Banyak Ketika Dihitung Apabila Bola Putih Seri Maksudnya Jumlah Yang Dimakan Oleh Kudanil Hijau Dan Kudanil Orang Sini Seri Sama Dilihat Mana Yang Berhasil Makan Bola Warna Kuning Nah Siapa Yang Berhasil Makan Bola Warna Kuning Dia Menjadi Pemenang Menurut Saya Ini Cukup Serulah Permainannya Ini Sama Persis Seperti Permainan Henry Hipos Yang Ukurannya Besar Sama Persis Seperti Ini Bukan Hampir Cuman Beda Ukuran Aja Beneran Kalau Teman Teman Yang Punya Pasti Paham Pasti Tau Saya Sukanya Ini Kenapa Karena Dia Bisa Diberdirikan Di Jejer Seperti Ini Tuh Jadi Bisa Jadi Pajangan Keren Banget Loh Giveaway Enggak Harus Tetap Di Giveaway Lanjut Yang Terakhir Yang Terakhir Ini Ada Hasbro Gaming Trouble Ini Mirip Permainan Ludo Ada Teman Teman Yang Sering Main Ludo Kayaknya Kalau Main Sendirian Bosen Banget Tapi Mana Cara Main Ludo Sendirian Nah Ini Satu Lagi Yang Bisa Kita Buka Karena Ini Kan Tadi Yang Hungry Hipos Sama Operation Itu Tidak Bisa Dibuka Nah Kalau Untuk Yang Trouble Ini Dia Bisa Dibuka Dan Lucu Banget Dia Ada Topi Nih Ada Topinya Jadi Ada Aksesoris Tambahan Kayak Gitu Sama Seperti Sebelumnya Ini Tangannya Artikulasi Dua Kiri Kanan Kaki Juga Tidak Ada Artikulasi Sama Seperti Sebelumnya Di Belakang Ini Ada Dadunya Jadi Kita Tidak Bisa Curang Untuk Ngocok Dadunya Jadi Kita Tinggal Tekan Nah Dadunya Akan Terlempar Ke Atas Enam Tuh Kayak Itu Dua Jadi Dia Pake Sistem Pegas Tiga Tuh Nah Kayak Gitu Ya Sekarang Kita Lihat Isinya Di Dalam Kan Benar Seperti Ludo Jadi Keren Banget Ini Sebenarnya Kita Buka Dulu Nah Ya kan Benar Seperti Ludo Jadi Ini Pion Pion Ataupun Apa ya Sebutannya Pion 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 Ada Masing Tiga Jadi Kita Taruh Tiga Disini Kita Taruh Tiga Satu Dua Tiga Nah Misalkan Kita Bermain Pertama Dapat Dua Warna Biru Jalan Dulu Mulai Startnya Disini Satu Dua Jalan Terus Terus Muter 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 Sampai Ke Warna Biru Ini Lagi Baru Kita Jalan Lagi Satu Nah Finish Satu Jalan Lagi Ya Meskipun Misalkan Biru Kita Ada Satu Disini Terus Yang Ini Kita Mau Jalan Lagi Tidak Masalah Sebenarnya Jalan Lagi Kesini Keluarkan Dulu Semua Boleh Terus Ketika Punya Kita Disini Dan Ada Punya Musuh Disini Yang Warna Merah Kita Yang Warna Biru Ceritanya Dan Musuh Kita Warna Merah Dan Ketika Itu Dia Dapat Angka 2 1 2 Punya Kita Ditendang Jadi Kita Harus Balik Lagi Mulai Dari Yang Start Awal Itu Cara Permainan Ludo Pada Umumnya Entah Yang Hasbro Gaming Ini Sama Atau Beda Ya Oke Saya Baca Singkat Terlebih Dahulu Oh Ya Benar Sama Harus Ke Area Rumah Lagi Harus Kembali Seperti Ini Jadi Permainan Ludo Pada Umumnya Hampir Sama Bukan Hampir Sama Memang Sama Cuman Dikemas Dalam Bentuk Yang Menurut Saya Cukup Eye Catching Karena Ini Untuk Dadunya Saya Menurut Saya Keren Banget Bagus Banget Menurut Saya Ludo Jadi Bukan Cuma Sekedar Putar Putar Dado Begini Bukan Jadi Ini Bisa Jadi Hiasan Sambil Main Acak Dadu Lagi Ya Gini Taruh Gini Kalau Saya Saran Jangan Begini Ya Karena Akan Merusak Gambar Di Bawah Sini Sebaiknya Dipegang Terus Saja Kalau Enggak Diberdirikan Seperti Ini Lebih Bagus Ketimbang Ditaruh Disini Ditekan Tekan Tangan Nanti Otomatis Ini Bakalan Lecet Dan Ini Rusak Sayang Banget Kan Jadi Sebaiknya Ditaruh Saja Ambil Acak Dadu Kasih Oper Atau Enggak Ditaruh Lagi Jalan Menurut Saya Ini Beneran Keren Untuk Hasbro Ini Setidaknya Ini Esensi Mainannya Dapat Banget Jadi Memang Bener Bener Ini Mainan Ini Namanya Mainan Kayak Gitu Bukan Cuma Sekedar Pajangan Ini Bisa Dimainkan Bener Bener Bisa Dimainkan Esensi Mainannya Dapat Banget Kayak Gitu Dan Syarat Kedua Tadi Kan Sudah Syarat Pertama Di Pertengahan Video Di Terakhir Ini Saya Enggak Sebut Lagi Syarat Pertamanya Apa Syarat Keduanya Teman Teman Harus Langsung Tulis Nama Instagram Tanpa Harus Menulis IG Titik 2 Langsung Aja Syarat Pertama Tadi Ditulis Di Bawah Nama IG Langsung Dan Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Toy Story Channel Karena Nanti Untuk Apa Mengontak Si pemenang Akan Melalui DM Instagram Dan Ketika Pemenang Nanti Udah Ditentukan Dan Ternyata Dia belum Follow Instagram Toy Story Channel Maka Maka Mohon Mohon Maaf Mohon Banget Akan Didiskualifikasi Dan Akan Ditentukan Pemenang Barunya Siapa Seperti Itu Oke Jadi Benar Benar Diingat Ingat Ya Syaratnya Apa Dan Apa Yang Harus Ditulis Di Kolom Komentar Harus Sesuai Dengan Kata Kata Yang Ada Di Dalam Video Ini Nanti Hanya Ada Satu Pemenang Langsung Menang Dapat Satu Set Periode Pertama Dan Yang Periode Kedua Nanti Akan Kita Adakan Giveaway Lagi Mungkin 2-3 Hari Kedepan Saya Sudah Akan Launching Video Untuk Yang Periode Keduanya Seperti Itu Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Nyalakan Juga Tombol Lonceng Supaya Teman Teman Dapat Notifikasi Terbaru Dari Toy Story Channel See you On The Next Video Bye Bye Karena Semua Mainan Punya Cerita